Demo lanjutan yang rencananya digelar pada Jumat, 23 Agustus 2024, hari ini dibatalkan. Sebab DPR telah berjanji membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Presiden Partai Burusaid Iqbal mengatakan penundaan ini sambil menunggu keterangan resmi dari DPR RI. Tapi pihaknya mengancam akan kembali menggelar aksi demo jika nantinya KPU dan DPR tak kunjung menerbitkan perubahan aturan KPU terkait dengan Pilkada. Di sisi lain, Said memastikan tidak ada anggota Partai Buruh yang mengalami luka-luka atau harus dilarikan ke rumah sakit akibat bentrokan pada demonstrasi sebelumnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR membatalkan pengesahan Undang-Undang Pilkada. Ia menegaskan revisi UU Pilkada tidak dapat dilakukan dan menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, menjadi acuan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pembatalan RUU Pilkada dilakukan pada Kamis pukul 10 WIB setelah kemudian mengalami penundaan 30 menit. Sesuai dengan mekanisme berlaku apabila akan diadakan rapat paripurna kembali, maka harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai tata tertib DPR. Media asing Reuters turut menyoroti demo rakyat Indonesia yang berhasil mendoyong pembatalan revisi UU Pilkada. Dalam artikel berjudul Indonesia Shelfest Plan to Revisi Election Law as Protest Srage, Reuters melaporkan, DPR RI akhirnya menangguhkan rencana revisi UU Pilkada pada Kamis setelah para pengunjuk rasa menghadapi gas air mata dan meriam air. Diketahui aksi demo di sejumlah daerah di Indonesia menolak RUU Pilkada dan kawal putusan MK merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial. Gerakan ini muncul setelah Badan Legislasi DPR RI bermanuver mengabaikan putusan MK. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!